Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua wanita cantik yang di dalam ceritanya adalah ibu dan anak. Kita panggil saja nama anaknya dengan nama Susan, sementara ibunya kita panggil saja dengan nama si mama. Diceritakan bahwa Susan ini sedang hamil besar sehingga membuat si mama memilih untuk tinggal sementara di rumah anaknya itu. Karena khawatir Susan akan kecapean membereskan semua pekerjaan rumahnya sendirian, yang nantinya akan berdampak pada kesehatan si bayi yang dikandungnya. Widih, si mama perhatian juga nih ya. Tak lama berselang, datanglah suami Susan yang baru bangun tidur, dan kita sebut saja namanya dengan nama Entis. Si Entis ini adalah suami yang sangat baik, penurut, dan pekerja keras. Namun dia mempunyai masalah dalam hidupnya yaitu gak pernah dikasih jatah sama si Susan semenjak kehamilannya semakin membesar. Alamah, karahat pendong. Nah, disana terlihat juga si Susan yang sedang marah-marah sama si Entis gara-gara Entis yang selalu bangun siang, dan tak pernah juga membantu istrinya untuk beres-beres rumah dan buang sampah. Si mama yang beberapa hari ini sudah menginap di rumah mereka tahu betul tentang kondisi mereka yang selalu bertengkar akibat Susan yang menjadi pemarah efek kehamilannya tersebut. Malam harinya, terlihat si Entis yang lagi gak tahan banget nih pengen tempur. Dan dengan terpaksa akhirnya dia pun harus senang jari karena tahu kalau istrinya gak bakalan ngasih jatah sama dia. Tapi sayangnya, lagi asik-asik senang jari tiba-tiba Susan pun datang ke kamarnya dan melihat aksinya itu. Anjir kepergok lagi. Entis yang kaget seketika langsung merapikan kerisnya dan Susan pun marah-marah lagi nih sama si Entis. Di sana Susan mengatakan pada si Entis agar lebih bersabar sampai bayi dikandungannya lahir. Barulah Susan akan memberikan jatah perhem-heman lagi padanya. Anjir lama amat coy. Entis yang gak musang istri stres akhirnya cuma dia melihat perilaku istrinya itu. Nah di sisi lain ternyata si mama gak sengaja nih mendengar pertengaran mereka berdua dan merasa kasihan sama si Entis. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sana terlihat Susan dan mamanya sedang mengobrol di dapur sambil mencuci piring. Si mama kemudian bilang pada Susan agar jangan terlalu kasar sama suaminya. Tapi sayangnya Susan menganggap itu hal yang wajar dan bilang kalau dia hanya ingin memberikan nasihat agar suaminya menjadi ayah yang baik nantinya. Scene pun kemudian berganti ke beberapa hari kemudian. Saat si Entis mau mandi, tak sengaja dia melihat pakaian dalam milik si mama di atas mesin cuci. Entis kemudian penasaran dan ingin mencium aroma si mama sambil menghayal. Namun tiba-tiba ternyata si mama yang baru beres mandi memergoki Entis yang lagi mencium pakaiannya. Entis yang sangat kaget pun kemudian menyimpan itu kembali dan meminta maaf kepada si mama. Tapi eh si mama yang paham dengan kondisi si Entis, dia pun gak tega nih pada menantuinya tersebut. Dan kemudian mengajak si Entis untuk senaman ju mundur mumpung si Susan sedang tidur di kamarnya. Mereka pun kemudian menuju ruang tengah dan memulai aksinya. Dan adegan panjang pun akhirnya terjadi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat sedang sarapan sebelum berangkat kerja, Entis yang sudah terpuaskan oleh mertuanya itu merasa sangat senang dan mulai menyukai si mama. Dia pun memandangi gunung gede si mama aja nih. Dan si mama pun membalasnya dengan sebuah senyuman. Anjir, mulai benih-benih cinta nih antara mertua dan menantuk. Malam harinya, saat si Entis baru pulang bekerja, temannya menelpon Entis dan memintanya untuk mengimput laporan yang belum beres. Karena itu sangat-sangat penting. Mendengar hal itu, Entis pun kemudian lanjut bekerja nih hingga larut malam. Karena kelelahan, akhirnya Entis pun terpaksa mengambil beberapa botol minuman untuk sekedar doping. Nah, saat tugasnya sudah beres, Entis yang kebanyakan minum pun akhirnya mabuk dan salah masuk kamar. Aduh, kok bisa ya? Dia pun mengajak istrinya untuk melakukan perhemah-heman karena dia sudah tak tahan ingin melakukannya. Entis tak sadar kalau yang dia ajak itu adalah ibu mertuanya. Entis yang terus-terusan memaksa membuat sang mama kesal dan terpaksa harus menamparnya. Seketika, si Entis pun langsung sadar dan kaget ketika menyadari bahwa dia sedang berada di kamar si mama. Entis pun kemudian meminta maaf pada si mama atas kehilapannya. Namun karena si Entis ini sudah gak bisa menahan lagi, akhirnya dia pun memaksa si mama dan adegan perhemah-heman pun kembali terjadi. Uduh. Beberapa hari kemudian, terlihat Entis yang sedang melipat baju bersama si mama. Tak lama berselang, Susan pun datang dan sangat senang melihat kedekatan sang suami bersama si mama. Susan juga membawa sebuah brosur senam yoga khusus wanita hamil yang tempatnya tak jauh dari rumah mereka. Susan yang sangat ingin mengikuti yoga kemudian meminta izin kepada suaminya agar sang suami memperbolehkannya mengikuti itu. Hal itu pun langsung direspon dengan cepat oleh Entis dan mengizinkan Susan dengan senang hati. Alah, bisa aja lu tong. Pinter banget cari celah. Kalau gini ceritanya kan, lu bakalan sering-sering berduaan sama si mama di rumah. Ih, san. Mendengar hal itu, Susan pun sangat senang dan kemudian langsung pergi ke tempat yoga untuk mendaftarkan dirinya. Nah, karena Susan lagi gak ada, akhirnya si Entis pun lagi dan lagi meminta jatah ke si mama untuk kesekian kalinya. Dan semenjak hari itu, Entis dan si mama pun lebih sering melakukan perhem-heman. Singkat cerita, beberapa minggu pun telah berlalu. Di sana terlihat Entis, Susan dan si mama sedang asik mengobrol. Entah kenapa si mama terlihat begitu galau tapi sekaligus senang. Karena melihat Susan yang sudah bisa mengontrol emosinya untuk tidak memarahi suaminya. Dan ditambah juga, Susan kini sudah mengizinkan suaminya itu untuk bisa menghem-hem dirinya. Aduh, mungkin si mama ngerasa jatah buatnya bakalan berkurang gitu ya. Gak bakalan sering-sering kayak kemarin. Saat malam menjelang, si mama yang sudah beberapa hari gak dihem-hem sama si Entis, merasa sangat pengen melakukan itu lagi. Kemudian si mama pun naik kat ke kamar si Entis untuk mengajaknya melakukan perhem-heman. Entis yang kaget dengan kedatangan si mama, langsung mengajaknya ke kamar si mama karena takut ketahuan sama istrinya. Dan akhirnya adegan perham-heman sama si mama pun kembali terjadi. Di akhir film diceritakan bahwa kini si mama juga ikut-ikutan hamil, alama dan itu adalah hasil karya si Entis sang menantu idaman. Tamat, ending yang mengencetipkan. Terima kasih telah menonton!